Intro Berkeliling bumi Borneo beberapa bulan terakhir tentu akan selalu kami ingat. Kemegahan alam dengan ribuan rintangan yang beragam juga menjadi bagian dari cerita tim Thousand Miles. Menembus batas mencapai titik terujung di setiap akhir perjalanan. Membantu warga desa di pedalaman tanah Kalimantan yang unik. Pak Samsir sebagai leader tak pernah sedikitpun mengeluh seberapa sulit lintasan yang dihadapi. Semangat yang tinggi menebar kebaikan dibarengi dengan tikah pola Agus dan Yuma yang lucu seolah menjadi motivasi tersendiri bagi lelaki berusia 64 tahun ini. Berbagai medan lintasan, tim Thousand Miles selewati agar cepat sampai keresa tujuan. Lumpur Sungai-sungai kecil Gravel Hingga Sungai Besar berarus sederas pun menjadi bagian cerita perjalanan kami di Pulau Seribu Sungai. Banyak sukacita yang terjadi selama membawa misi kemanusiaan untuk warga desa yang kami temui. Setupuk pengalaman pun menjadi pelajaran hidup yang tak termilai. Kami merasa sangat beruntung bisa membantu warga pedalaman Borneo dengan mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi. Tak mengharapkan balasan apapun, Pak Samsir, Agus dan Yuma hanya terpuaskan dengan berpetualang sambil menebar kebaikan. Sedangkan, Yuma adalah Yuma. Sesama off-roader senior, Yuma memang terkenal dengan pribadi yang humoris. Baginya, berjalan di tanah Kalimantan memang bukan sesuatu yang baru. Namun, perjalanan menembus tanah Borneo kali ini sangat sulit untuk dia lupakan. Berbeda dengan leader yang serius, Yuma selalu punya waktu untuk bercanda. Tak peduli medan lintasan ringan ataupun sulit, Yuma pandai memanfaatkan peluang. Selalu punya cara untuk menghabiskan waktu di perjalanan dengan kekonyolannya yang khas. Masukin! Tak terasa, petualangan tim Thousand Miles di Tanah Dayak tiba di penghujung waktu. Tantangan terasa makin berat dari hari ke hari. Namun, itu semua tak membuat Yuma berhenti berhalusinasi. Apalagi ketika melintasi rahan yang baru saja dibuka seperti ini. Terima kasih telah menonton! Tanah seluas seribuan hektare ini rencananya akan dibangun menjadi jalur transportasi dua kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Entah apa yang sedang dipikirkan Yuma. Seperti sedang merencanakan proyek besar. Wajahnya menyimpan seribu teka-teki. Hebatnya lagi, ia selalu punya celah untuk membuat Pak Samsir dan Agus kesal. khawatir terjadi sesuatu dengan mobil yang dikendarainya, Yuma malah makin asik berhalusinasi. Pak, yang mana yang rusak mobil? Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Terus kenapa berhenti? Asik kayaknya ke pandangan ini-ini kan kalau gue bikin range, ini keren banget. Di sana baru ada hotel. Apa yang mau dipikirkan itu apa aja sih? Banyak bisa terbang layang, bisa flying fox. Kayak-kayak luar negeri deh. Boleh juga. Apa, koboy-koboy gitu loh. Jadi, peternakan, tapi ada hotel, ada korte. Wadah. Harus ada, penik outdoor. Iya. Jadi bisa ada flying fox. Peniknya one stop untuk semua gitu loh. Makanya, dunia outdoor. Mas pintu masuknya dimana? Ya tuh, namanya aja udah. Dunia outdoor. Bintu masuknya dari mana? Bintu masuknya dari mana? Bintu masuknya dari mana? Bintu masuknya dari mana? Pak Samsir dan Agus pun mendengarkan cerotehan gilmar. Tapi ada trek motocross juga. Ada. Hotel ada. Hotel ada? Ada. Hotel, sepada, sepada. Mereka ada. Madi air panas ada? Ada dong. Semua. Kudah, kudah, kudah. Ada, kudah, kudah. Ada, kudah, kudah, kudah. Itu buat tolar rata. Kira-kira, kira-kira berapa hektare nih semua? Kira-kira. Iya, juga bisa hektare. Seribuan lah. Seribuan kali, seribu hektare ya? Iya, sekitar segitulah. Tak lama kemudian. Terus ngomong-ngomong, tanahnya yang mana? Tanahnya yang mana? Belum ada. Aku ngerti, seribu hektare, seribu hektare. Tanahnya gak ada. Ya binti boleh dong, Pak. Aduh, kita kan dari binti dulu, Pak. Aku pikir ngapain, Ben. Pikir mobilnya rusak. Gak taunya menghayal mau bikin ranch. Ide-nya seoke sih. Boleh juga, menari juga. Hal yang positif, memang kemenangannya bagus. Tapi, ya, tanahnya belum ada. Dan perjalanan pun kami lanjutkan. Ini tanahnya ada. Ini tanahnya ada. Ini tanah, Pak. Oke, Pak. Lain kali, ide sih boleh. Menghayal boleh. Tapi, pastiin dulu dong. Tanahnya ada gitu, kan, Dek? Iya, Pak. Kan saya gak hayal, gak boleh, gak hayal. Ya, oke-oke juga sih. Lalu, Yuma masih berhalusinasi. Berhenti ya? Kenapa, Jom? Boleh berhenti lagi, ya? Berhenti? Ngapain berhenti lagi? Boleh lihat-lihat lagi, Pak. Nah, udah sore nih. Udah sore. Ngapain berhenti-berhenti? Nanti kemalaman kita ada kelanjut-lanjut aja terus. Yuma nih, apalagi. Halusinasi-nya tinggi banget. Menghayal kemana-mana. Tanah belum ada. Aneh gitu loh. Daripada menghayal, mendingan kita mail money. Agak licin di jalannya nih. Oke. Two wheel, two wheel. Sliding-sliding kita. Oke, Pak. Lagi-lagi, leader pun mencoba kemampuan timnya untuk bermain di lintasan. Kali ini, menggunakan fitur two wheel, roda mobil pun berseluncur bebas. Tanah merah pun berhamburan hingga ke kaca mobil bagian depan. Tak mengapa. Asalkan seluruh tim terhibur selama perjalanan agar terasa lebih menyenangkan. Yuma, monitor, yuma. Beritar, Pak. Oke, kita mau ambil jalan kiri. Hati-hati, jangan ngantuk. Udah cuci bokap lang. Nanti. Udah, Pak. Jangan bobok lagi ya. Nggak, Pak. Oke, hati-hati. Ini lalang nanti di atas belok kanan gitu, Kak D. Oke. Oke, ikut aja. Ikut aja. Hati-hati. Menghadapi turunan yang lumayan tajam, kami menggunakan gigi satu low untuk membantu mengerem laju mobil saat melewati turunan. Bahkan terkadang kami menikmati tarikan gravitasi yang membuat mobil lebih cepat meluncur. Ini juga lah yang menjadi alasan kami senang berpetualang di bumi Kalimantan. Terima kasih telah menonton!